Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi menetapkan 9 zona larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Peserta pemilu 2024 diharapkan mengikuti semua aturan tersebut untuk menciptakan pemilu aman dan damai. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi melakukan rapat koordinasi terkait peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Rakor tersebut melibatkan pemerintah Kota Jambi, Satpol PP, PLN, dan unsur terkait lainnya yang digelar di salah satu hotel di Kota Jambi pada selasa kemarin. Dari hasil rakor tersebut, KPU Kota Jambi menetapkan 9 zona larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Peserta pemilu dilarang memasang APK di halaman rumah ibadah, sekolah, kampus, fasilitas milik pemerintah, fasilitas umum, pohon, tiang listrik, dan halaman rumah sakit. Anggota KPU Kota Jambi, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan Sumberdaya Manusia ini mengatakan, penetapan zona larangan kampanye itu telah disepakati bersama. Peserta pemilu wajib mengikuti aturan tersebut agar pemilu 2024 dapat berjalan aman dan damai. Tidak boleh dipasang secara aturan PKPU di larangan dalam pemasangan alat peraga kampanye, terutama itu di rumah ibadah, di tempat pendidikan, baik sekolah maupun di kampus, kemudian di fasilitas milik pemerintah, kemudian juga di tempat sifatnya yang memiliki umum, kemudian di tempat yang terpenting lagi itu tidak dibolehkan, yaitu di tempat pemasangan alat peraga kampanye di pohon, karena itu kan bisa merusak estetika. Jika nantinya ditemukan pemasangan APK yang melanggar aturan, KPU, Bawaslu, dan Satpol PP bisa langsung mencopot APK tersebut. Heru Saputra, Jek TV, melaporkan.